Hai modifikasi deket-deket rumah aja kemarin udah cukup murah sih kemarin gue modifikasi ini biayanya itu sekitaran Rp50.000an hai oke guys di vlog kali ini kamera kamera yang kemarin gue modif gue kasih di obang mic eksternal guys ini ini kamera B Pro 5 gue kemarin modifikasi di deket-deket rumah sini gue kasih obang mic eksternal ini headset kas samsung ya yang sudah rusak Hai ini udah rusak kalau warnaflok itu kan yang digunakan cuma ini micnya aja cukup baguslah untuk rapi ini ini cukup api guys di sini udah ada bekas-bekas waktu cukup kaknya tuh nggak ada bekas-bekas video kali ini gue akan atas gimana sih untuk hasil suaranya di kamera yang gue modif oke kembali lagi di sini bersama gue di channel Riang 42 di vlog kali ini gue akan ngebahas tentang kamera action yaitu kamera yang gue pakai ngevlog ini kamera ini gue modifikasi kemarin gue modifikasi ini kamera ini pakai mic eksternal yaitu gue pakai FZ soalnya kamera B Pro 5 Alpha D6 ini nggak ada lombang untuk tolokan eksternalnya maka dari itu gue kemarin modifikasi ya modifikasi deket-deket rumah aja kemarin ya cukup murah sih kemarin gue modifikasi ini biayanya itu sekitaran 50 ribuan itu kemarin itu pun pekerjaannya lumayan cebat kemarin gue taruhnya itu hari Senin guys Senin malam terus hari Selasa malam itu satu hari itu sudah selesai cukup puas banget guys soalnya hanya cuma sebentar sudah ready yang mudah-mudahan ini going ates ini pengetesan mudah-mudahan apa suaranya itu jelas Oh ya guys ini gue pakai headset headset bekas yaitu headset bekas Samsung yang sudah rusak itu sudah bekas habisnya sudah putus yang bagian atas tuh guys ini gue pakai untuk ngeblok aja soalnya kan di tengah itu ada mic-nya itu yang digunakan guys ya mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan ini ya cukup puas lah soalnya kemarin itu biayanya cukup murah pekerjaannya cepat gue browsing-browsing itu guys di toko online di googling itu harganya di atas 100ribuan guys benernya bukan pengetesan khusus untuk ini sih tapi dia itu counter tapi menyediakan layanan nervous service api service pokoknya service barang elektronik itu untuk kameranya sendiri ini untuk pembongkaran dan pemasangannya itu cukup bagus guys soalnya enggak ada cacat-cacat di bagian kameranya ini oke belok kiri jalan terus kering kiri guys kameranya di bawah satu jutaan headsetnya headset bekas ya inilah ya klok sederhana modal sederhana nih daripada beli GoPro yang harganya lumayan guys ya kalau GoPro itu ya nggak usah mau dimotif guys soalnya sudah langsung ada langsung ada colokannya kemarin modifikasi soalnya kalau buat ngevlog itu kalau enggak ada mic eksternalnya itu kalau pakai mic eksternal itu suaranya itu nggak ngedengeran guys malah yang ngedengeran itu suara-suara dari dikenal pot dari angin itu guys ya gue saranin bagi kalian yang mungkin mau ngevlog meskipun tidak pakai sepeda meskipun pakai vlog-vlog apa itu yang penting gue saranin untuk kamera aksen ini yang ada mic eksternalnya nah itu seperti kamera e-cam e-cam itu kan enggak ada colokan juga lah itu bisa dimodifikasi juga guys ya ini gue mungkin beruntung sih gue kemarin itu tanya-tanya Mas bisa apa ngemodif ini lah orangnya itu nyanggupin gak bisa lakuk cuma satu hari mantan guys curhatan dikit tentang kamera yang gue pakai ini kamera murah ya berkualitas lah enggak murah tapi berkualitas ya ini kamera fitro kalau yang ada itu sudah dilengkapi dengan colokan guys kalau ini kan yang belum ada esnya itu harus dimodifikasi itu kemarin juga ditanya sih sama-sama si pemilih yang nyerbis ini yang modifikasi ini kemarin istilahnya mau pakai colokan besar apa colokan kecil kalau colokan kecil itu seperti ini guys seperti colokan HP ini headset HP itu ini gue sekarang berada di Universitas Jember guys yang mana ini para-para mahasiswa lagi banyak yang keluar guys mungkin diserah siang ya itu colokan-colokannya itu ditanya kembali sebagai colokan besar apa colokan kecil ya gue minta colokan kecil guys soalnya kalau colok Hai kalau colokan Astoro hampir guys Hai 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 Dog Gefahr AduhNo hai 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 yang mana tadi yang salah ini Hai Cobaegalannya sempit rame kayak gini sih mau meantu tadja hai hai woi anak aja yang yaitu ya kalau colokannya itu guys ya gue minta yang kecil soalnya kenapa kalau yang kecil itu ya di counter-counter manapun itu pasti jual headset guys itu cukup gampang lah dan gue juga di rumah itu banyak headset yang kecetnya itu pada putus semua guys yang bagian atas tuh yang kebanyakan kan gitu yang butuh tapi kalau buat ngoblog ini kita yang diperlukan itu cuma micnya aja yang tengah dia untuk merekam guys tuh mungkin itu aja eh blog kali ini guys ya bahasan tentang kamera dan kamera yang gue modifikasi kemarin kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar ini ya gue ini wilayah Robolingo dan sekitarnya guys cukup sekian dulu blog kali ini selamat menikmati